Asisten pemerintahan dan keistimewaan senda Aceh M. Jafar mengatakan semua pihak harus ikut berkontribusi menjadi bagian dari proses mewujudkan layanan kesehatan yang lebih baik di Aceh. Hal itu ia sampaikan dalam sembutannya dalam Rapat Kerja Kesehatan Daerah Raker Kesda tahun 2023 di Aula Bapelkes pada Senin 13 Maret 2023. Turut hadir dalam acara itu Ketua Komisi DPRA, Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh, dan seluruh Direktur Rumah Sakit dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Aceh. Pemerintah Aceh beserta Dinas Kesehatan Ungkap Jafar terus berupaya melaksanakan transformasi sistem kesehatan. Transformasi itu dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan juga akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan mendukung program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah. Sementara itu Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengapresiasi pelaksanaan Raker Kesda Aceh tahun 2023 dengan tema yang diusung Harmoni Transformasi Kesehatan Aceh. Ia berharap momentum ini dapat menyamakan langkah dan mampu memberikan dampak baik untuk terus memberikan akses layanan kesehatan bagus bagi masyarakat Aceh, serta melakukan percepatan vaksinasi, pengendalian pandemi, dan melakukan transformasi kesehatan melalui enam pilar yaitu transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.